Pertempatan dengan Hari Pahlawan, TP Sriwijaya dan PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi melakukan kerjasama Kartu Asuransi Diri untuk keanggotaan TP Sriwijaya. Dengan adanya Kartu Asuransi, seluruh anggota TP Sriwijaya akan mendapat asuransi kecelakaan. Selasa 10 November 2020, bertempat di salah satu rumah makan di kawasan Kota Baru, TP Sriwijaya dan PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi melakukan penandatanganan MOU untuk Kartu Pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Anggota. Dihadir langsung Said Parik, selaku Ketua TP Sriwijaya Jambi beserta jacaran anggota serta Kepala Cabang PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi, Mira Alida. Turut hadir Nasrul Riasir, selaku perwakilan pemerintah Kota Jambi, sekaligus Wakil Ketua Dewan Penasihan. Kepala Cabang PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi, Mira Alida, mengucapkan terima kasih kepada TP Sriwijaya atas kepercayaan kepada PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi dalam meng-cover asuransi diri keanggotaan. Ia menuturkan asuran tidak hanya berlaku bagi kecelakaan di jalanan saja, melainkan juga kecelakaan kerja dimanapun berada. Terima kasih atas kepercayaan dari TP Sriwijaya untuk memilih asuransi keanggotaan untuk mengasuransikan seluruh anggotanya terhadap hal-hal yang dikenakan kalau anggota tersebut diperkibatkan oleh kecelakaan. Kecelakaan tidak hanya di kecelakaan di jalanan saja, tapi juga kecelakaan di mana saja berada untuk kesemuanya. Sementara itu, Said Parik, selaku ketua TP Sriwijaya Jambi, mengatakan adanya asuransi keanggotaan untuk TP Sriwijaya merupakan yang pertama di Indonesia dan terlebih di Provinsi Jambi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jambi, Syarif Fasa, yang selama ini telah menjadi Dewan Pembina di Kota Jambi. Said Parik mengatakan TP Sriwijaya akan terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi. Ada pun launching Kartu Perdana bekerja sama dengan PT Jasara Harja Putra Cabang Jambi, di mana setiap anggota TP Sriwijaya akan di-cover dirinya dengan asuransi tersebut. Di dalam TP Sriwijaya, di seluruh Provinsi Jambi, itu akan di-cover oleh asuransi atau polis terkait dengan kecelakaan diri. Dan ini merupakan yang pertama sekali yang dilakukan di Indonesia. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Jambi dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pembina Sehat di TP Sriwijaya Provinsi dan Ketua Dewan Pembina di Kota Jambi, di mana beliau sangat men-support kegiatan TP Sriwijaya Jambi. Dan pada kesempatan hari ini... Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.